Intro Oke lor selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Rizwanji channel Dimanapun sahabat berada Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Pagi yang cukup cerah sekali Panas-panasan Ini kurang lebih sekitar jam 9.10 pagi Jadi saya doakan semoga pada pagi hari ini Sahabat masih selalu dalam keadaan sehat Walafiat Dimudahkan dalam mencari rezeki Dan berkah untuk rezekinya Jadi pada konten kali ini Atau aktivitas pada pagi hari ini Saya akan melakukan penyiraman Jadi penyiraman kali ini Tidak saya lakukan Menggunakan ember air Sahabat ya Atau kita mengambil air Karena disini saya sudah mempunyai Saluran air tersendiri Nah jadi ini adalah pipa-pipanya Sahabat ya Jadi nanti Yang akan saya lakukan penyiraman Menggunakan selang itu Nah selang itu sahabat ya Oke ikuti terus video ini Jangan di skip supaya nanti Sahabat tidak gagal paham Untuk konten kali ini Dan jika sahabat ingin men-skip Silahkan sahabat juga bisa men-skip Untuk iklannya sahabat ya Tapi jangan dilakukan Atau jangan di-skip untuk videonya Karena di setiap video Yang saya upload itu akan Ada informasi Yang mungkin kalau sahabat skip Itu akan Ketinggalan informasi yang saya sampaikan Di video tersebut sahabat ya Jadi pada pagi hari ini Langsung saja akan saya Lakukan penyiraman sahabat Tapi sebelumnya Itu saya Itu sahabat ya Saya berikan Pemahaman dulu sahabat ya Bahwa rumput ini Baru saja saya lakukan Pemupukan menggunakan Pupuk kandang atau kohe sahabat Nah jadi seperti ini sahabat ya Nah itu ada kohenya sahabat ya Disini juga ada kohenya Atau kotoran kambing Nah ini juga Itu akan langsung Saya lakukan penyiraman sahabat ya Supaya apa Supaya untuk kohenya itu Bisa benar-benar Langsung jatuh ke bawah sahabat ya Karena Ini saya Memupuknya itu Langsung dari atas sahabat Kemungkinan masih ada yang Nempel di daunnya sahabat ya Nah seperti ini Nyangkut-nyangkut seperti itu sahabat ya Oke langsung saja sahabat ya Saya nyalakan dulu untuk Kerannya ini sahabat ya Nah ini Oke Jadi airnya itu mengalir lewat Lewat Pipa ini sahabat Nah jadi seperti ini sahabat ya Oke Saya nyalakan dulu Oke Airnya sudah keluar sahabat ya Nah seperti ini Ini langsung bisa kita siramkan ke rumputnya sahabat Nah seperti ini sahabat ya Kita tidak perlu melakukan yang namanya pengambilan air sahabat ya Cukup disemprot seperti ini Semprot seperti ini sahabat ya Supaya kohe yang Tadi saya pupukkan itu bisa segera jatuh ke tanah Dan basah Kemudian diserap oleh tanamannya sahabat Nah seperti ini sahabat ya Oke Nah seperti ini sahabat ya Siram-siram seperti ini Oke Jadi Buat sahabat yang kebetulan baru melakukan penanaman Ketika sahabat ingin melakukan pemupukan Sahabat juga harus menunggu sahabat ya Menunggu kurang lebih Semingguan Atau mungkin bahkan 14 hari sahabat ya Itu Pas rumputnya itu lagi Bertunas sahabat ya Jadi usahakan kalau memupuk Itu tunggu sampai Tunasnya keluar atau daunnya muncul sahabat ya Supaya Apa itu namanya Pupuknya langsung bisa di Makan oleh tanaman tersebut sahabat Nah jadi seperti ini sahabat ya Oke Jadi kita siram seperti ini sahabat ya Ini untuk menurunkan Kohe-kohe atau membasahi kohe Yang tadi atau barusan saya lakukan Pemupukan sahabat ya Supaya jatuh ke bawah Dan bisa diseram Oleh rumputnya sahabat Nah seperti ini sahabat ya Untuk aktivitas pemupukannya Tidak saya lakukan Atau saya ambil video sahabat ya Karena mungkin sahabat juga Sudah bisa sahabat ya Jadi seperti ini Nah disemprot-semprot Seperti ini sahabat ya Untuk rumput odot ini sendiri Usianya atau umurnya sudah Hampir satu bulanan sahabat ya Tapi masih kurang Dan ini saya pupuk kembali Setelah saya lakukan pemanenan sahabat Nah seperti ini sahabat ya Jadi setelah dilakukan pemanenan Itu tumbuh tunas Kemudian saya pupuk kembali sahabat Nah seperti ini sahabat ya Yang tinggi itu super membaca sahabat ya Nah jadi seperti ini Kita siram rata saja sahabat ya Nah seperti ini Jadi kalau rumputnya Penanganannya bagus Atau perawatannya bagus Insya Allah nanti hasilnya juga Bisa kita ambil sahabat ya Atau kita berikan ke ternak Dengan cukup memuaskan sahabat Nah seperti ini sahabat Nah itu kohennya sahabat ya Yang hitam-hitam itu Kita siram seperti ini sahabat Oke yang sebelah sini Untuk yang tinggi itu Untuk yang tinggi itu Itu rumput pacong sahabat ya Yang itu Nah yang itu Itu rumput pacong Yang sana itu satu Ada rumput zanzibar Yang warnanya agak putih sahabat Nah seperti ini Susah sekali sahabat ya Pengambilan videonya Karena saya tidak Memakai stabilizer sahabat ya Nah jadi saya pegang pakai tangan Jadi satunya nyemprot Satunya pegang HP sahabat Nah jadi seperti ini sahabat ya Kita siram-siram seperti ini Untuk area yang sebelah sini Masih kosong sahabat ya Nah yang ini juga saya siram sahabat ya Oke Seperti ini Yang ini juga habis saya pupuk sahabat ya Jadi tinggal dipasahi sahabat Nah ini untuk rumput pacongnya sahabat Rumput pacongnya Yang sebelah sini sudah agak tinggi Sahabat ya Yang sebelah situ masih belum Oke jadi aktivitas penyiraman pagi hari ini Seperti ini sahabat ya Setelah dilakukan pemupukan Jadi pupuknya itu langsung Basah dan jatuh ke bawah Sahabat ya Karena dilakukan penyiraman Seperti ini Nah seperti ini sahabat ya Oke terima kasih Buat sahabat Triswanji Yang sudah meluangkan waktunya Menonton video di channel ini Sahabat ya Semoga video ini bisa diambil manfaatnya Apabila ada salah kata dalam pengucapan Ataupun dalam pengambilan video Yang mungkin kurang berkenan Sahabat ya Saya minta maaf yang sebesar-besarnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Triswanji channel